Teman-teman selamat siang semuanya Jadi ada yang harus gue infokan ke customer gue semua di seluruh Indonesia Raya Termasuk kalian, talent-talent pembeli Ini adalah motor dari luar Belinya di luar lah Dan customer gue di luar kota Lihat motor ini dari iklan pastinya Ini ada penjual di Jabodetabek Tapi gue gak mau sebut nama bengkelnya Kita gak suka menjatuhkan bengkel orang lain Dan kita pura-pura gak tau aja Intinya ini dapet dari pedagang besar juga di Jabodetabek Dia beli murah Jadi dia kalau motor-motor air item itu harganya 30 juta Ke bawah Nah, untuk motor-motor kayak gini itu masih 25 juta ke bawah Bahkan ada yang sampai 18 gitu ya Jadi murah banget Nah, tapi hasil dari murah itu adalah Hancur, babak belur Kenapa? Dia ngerestorasi di kita aja udah habis 10 juta Belum menghidupin pajak Belum lagi Nih Motor ini Coba agak jauhan teman-teman Biar dapet semua motornya Motor ini Ya Dia dateng kesini Dalam keadaan marki Jadi gue dateng Dua anak muda itu sudah Dalam keadaan menangkring gitu kan Ini motor full karat Karatnya itu gue liat hampir 80% Kerumannya itu klotok semua Terus gue bilang ini ngerestorasinya berat banget Tapi yaudah Kita bantu si om Untuk ngerapihin Akhirnya kita cat semua rangka Mesin langsung turun Jadi motor ini langsung kita bawa ke workshop Turun mesin Kita gendong Pakai APV yang Constructivity Jadi Berangkat pulang perginya motor ini Itu digendong sama APV teman-teman Akhirnya pas kemarin finishing mau gue kirim Gue nyalain dong Karena motor disini kalau mau dikirim kan gue nyalain Yang nyalain tuh harus gue Karena Quality control terakhir ada di gue Pas gue nyalain Ceren Kayak Traktor Jadi parah Kayak mesin mau pecah Gue gak berani tuh Akhirnya gue telpon onernya Om Mesin ini kayak traktor nih om Ini kalau mereka dipakai jalan Gue rasa mesin ini bisa sampai pecah nih Ini gimana nih Gue gak mau buka Gue gak pegang mesin Karena Bukan ranah gue Gue main di fisik doang nih Road to a garage Oh iya om Siap-siap Tapi Akhirnya Ini dibuka kenapa Tau gak teman-teman Motor ini tuh ada di dalam showroom Udah rapi Tinggal gue berangkatin Tau-tau Besok pagi gue dateng Di ubin gue itu Penuh oli Nih Bukasnya nih Di nampan Nih Penuh oli Nah Akhirnya langsung kita kasih nampan Lihat tuh sebanyak ini Nempes-nempes Oke Nah terus Gue bilang Coba cek deh Paking-pakingnya semua bener aja Bukan paking ini aja Tapi paking Sil 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 gear Sil gear bocor Dan yang Bikin gue kaget Sampai dia kaget Nih Lihat Teman-teman maju-maju-maju Ada apa di dalamnya Tuh Ada bautnya Tuh Lihat Udah dua Yang di atas Liatan gak Liatan Tuh Ini hancur Ini hancur Ini kalau Kita gak dapet Oli bocor Kan gue Emang gak mau buka Bisa-bisa Pake mesinnya Pecah Dan yang anehnya Coba kasih tau Itu baut harusnya ada Dimana Harusnya gak ada Bautnya Harusnya gak ada Baut disini Bautnya bisa-bisanya ada Baut di dalam situ Ya Gak teliti intinya Gak teliti Masuk lah ya Gak sengaja kayaknya Terus apa lagi Nih Bautnya aja Sampai Tuguh Iya Ini kacau sih Makanya gue bilang Ini Yang dibilang hukum malam Kalau murah Pasti hancur Kalau bagus